Karena aku tuh dulu sebelum kedai bisa sebesar ini, aku tuh nge-print si daftar menu, terus aku masuk-masukin kayak ke angkot, ke pabrik, aku masuk, minta izin, iya terus ke hotel. Aku tuh ke hotel bukan untuk check-in, tapi untuk ngasih brosur. Bayangin orang mau untuk check-in, aku mah sendiri ngasih brosur, tapi besoknya alhamdulillah pegawai-pegawai yang di hotel itu pada pesen. Nih, bisa kalian lihat, ini alhamdulillah ya hari ini orderannya sampai segini, gak banyak. Duit itu teh? Iya, kertas. Kertas ya? Kertas. Kertas sama duit kan? Iya, alhamdulillah. Ini berapa teh? Perkiraan aja lah. Omsetnya? Ya, ini nih yang ada di bilnya ini. 10, 10 lebih. 10? Iya. Di kertas ini? 10. Hai, Assalamualaikum. Selamat sore. Aku Rahmi Afriani, pemilik Kedai Rembay, umurku 26 tahun. Nanti aku bakalan kenali nih ke kalian ruangan-ruangan selanjutnya, selain yang di sini ada juga di ruangan yang di dalam ya. Yuk, ikutin aku. Ini bisa kalian lihat, ini kebetulan lagi penuh banget ya di Kedai Rembay. Ini kondisi di Kedai Rembay setiap hari. Dan di sini ada ruangan satu, bisa kalian lihat. Dan kita langsung ke ruangan utama ya. Ruangan utama itu langsung? Iya, menuju ke dapur dan pesan dulu di sini. Pesan dulu di sini. Ini ruangan utama. Jadi kalau kalian mau pesan, kalian bisa langsung nih ke kasir ke sini. Kalian bisa langsung tulis aja pesanannya apa aja. Ini apa teh? Nah, di sini ada sertifikat-sertifikat. Karena aku selalu ikutan seminar-seminar entrepreneur. Karena aku suka banget ya karena seminar entrepreneur kayak gitu. Terus ini ada surat izin usaha. Yuk, kita spill ke dapur. Bisa kalian lihat, ini anak-anak aku yang cantik lagi bikin pesanan. Ini pesanannya. Iya. Oh, ini pesanan ini teh pesanan. Pesanan. Iya, ada berapa kertas ini banyak. Iya. Di sini lagi masak juga. Ini tuh menurut aku, ini tuh porsi yang sedikit. Karena masih ada di belakang yang lebih banyak gitu. Satu baskom besar. Kalau ini sambalnya apa-apa teh? Ini cabai jia belai. Kita, ini yang paling bestseller nih. Menu basho aci. Ini sedikit lagi stoknya. Kita buat sendiri, ngadonin sendiri. Dan kita... Ini, di sini ada basho jumbo isi daging. Di sini ada basho aci kumplit yang ukuran sedang. Ada juga basho aci kumplit yang ukuran besar. Nanti kalau misalkan udah disajiin, itu ada keringannya juga. Dan ada frozen food-nya juga. Jadi nggak hanya si basho acinya aja gitu. Lihat ini kuahnya. Kita pakai 100% rempah ya. Tidak ada campuran aida-aida seperti itu. Jadi bisa kalian lihat. Ini kuahnya super kental banget tuh. Ada apa aja teh kalau boleh tahu tuh dalam... Ini kebetulan aku lagi masak yang basho aci. Topping cikua, sosis, sama flour twister. Nah, ini pertama-tama. Kalau semua menu pakai kuah ini teh? Pakai kuah ini. Tapi di sini kita ada varian kuah macam-macam. Ada kuah syikur, ada kuah pedas. Kuah pedas itu yang legend dari 2017 di sini. Dan ada juga kuah mercon. Gitu. Nah, ini. Ini yang siap di ini ya? Iya. Siap saji. Iya, tinggal dikuahin. Karena ini udah mateng juga. Jadi tinggal langsung disajiin aja. Ini apa itu teh? Ini dumpling ayam. Isinya ayam. Yang sudah digiling dalamnya. Dan basho aci. Kita basho acinya juga bikin sendiri. Jadi dijamin enak banget. Dan isiannya udah pasti banyak. Isi gajinya. Itu pedas teh. Ini yang super pedas levelnya. Super pedas apa teh? Pedas harapan mantan. Iya, terbiasa. Dengan kepedasan hidup. Boleh diceritain dikit. Boleh. Yang apa nih? Kejelas mantan itu gimana? Aduh, enggak bisa. Kalau mantan agak privasi. Iya, agak privasi. Pedas perjuangannya sampai ke titik ini ya? Iya dong. Bener banget. Sampai udah mau tujuh tahun kalau sekarang itu. Aku jualan. Jadi rame. Sama sepinya juga udah kerasa banget. Udah bisa dilalui sendiri. Iya. Sama tim maksudnya. Ini semua namanya sama tuh? Sama. Apanya? Yang ini yang bener-bener ini? Sama. Kebetulan ini pesanannya sama semua. Ini yang harga berapa? Kalau ini yang harga Rp22.000 sama Rp22.000 semua. Soalnya satu menu. Jadi aku tuh dulu masih kuliah, masih kerja juga, dan sambil jualan. Nah sebelum aku buka kedai kayak gini, aku waktu SMA itu belum kepikiran untuk usaha seperti ini. Jadi aku tuh dulu ngodok juga ya pesan tren SMA-nya. Nah kalau misalkan pulang sekolah itu, aku gak langsung ke si asrama. Tapi aku pergi dulu keluar gitu. Untuk apa? Untuk cari kerja. Nah kebetulan pulang sekolah itu agak sore ya. Agak sore. Nah sorenya itu aku tuh cari penghasilan tambahan gitu ya. Uang jajan tambahan. Karena aku tuh selalu pengen punya uang lebih. Dan aku tuh gak bisa kalau misalkan punya uang yang pas-pasan. Jadi gimana caranya aku muter otak. Gimana caranya aku bisa punya uang lebih, pengen beli apa-apa sendiri. Nah aku langsung pergi ke Cisaat. Kebetulan di situ ada si bapak-bapak yang baik banget ya. Aku tuh menawarkan diri aja gitu. Bapak disini ada gak sih pekerjaan? Aku pengen gak apa-apa cuci piring juga. Ah maunya Neng ya tuh beneran itu cuci piring. Cina gitu. Iya bapak gak apa-apa. Ayo dibantuin sama Ami gitu. Eh si bapaknya baik yaudah Neng. Tapi bayarannya gak banyak ya. Paling cuma 10 ribu atau sampai 15 ribu aja. Iya 10 ribu sampai 15 ribu. Tapi dinikmatin ah gitu. Jadi aku tuh kayak happy aja gitu. Dapat uang 15 ribu atau 10 ribu juga happy gitu. Dinikmatin. Nah aku tuh usaha sebenarnya belum punya kedaya. Dulu masih COD sendiri. Apa namanya? Masak juga sendiri. Masak ke pasar sendiri. Segala macam sendiri. Aku tuh punya modal. Hasil apa namanya? Ongkos kuliah ditabung. Ongkos kuliah itu ditabung. Modal 30 ribu. 30 ribu aku dijadikan untuk beberapa porsi. Dulu tuh menu-nya belum sebanyak ini. Dan masih harganya juga masih 10 ribu per porsi gitu ya. Dulu itu masih ada dua menu. Basreng sama Cireng aja. Nah dari Basreng sama Cireng itu makin. Terus makin berkembang. Nah penghasilan pertama aku jualan itu aku gak jajanin sama sekali. Tapi aku kasih ke orang tua. Mungkin dari situ keberkahannya ya. Kemberkahannya dari situ. Kedai Rembay berkembang itu mungkin dari doa orang tua juga gitu. Nah di jualan berikutnya. Di hari berikutnya hari kedua gitu. Setelah aku ngasih ke orang tua itu. Aku jualan lagi. Nah makin sini makin berkembang gitu. Sampai aku bener-bener bisa bangun kedai kayak gini gitu. Ngebangun. Punya karyawan. Modal nekat. Iya karena aku tuh dulu sebelum kedai bisa sebesar ini. Aku tuh nge-print si daftar menu. Terus aku masuk-masukin kayak ke angkot, ke pabrik. Aku masuk ak. Minta izin. Iya terus ke hotel. Aku tuh ke hotel bukan untuk check-in. Tapi untuk ngasih brosur. Bayangin orang mau untuk check-in. Aku mah sendiri. Ngasihin brosur. Tapi besoknya alhamdulillah. Pegawai-pegawai yang di hotel itu pada pesen. Ada yang hotel Iskalton tuh. Yang di Cicurung ya. Yang di Cicurung. Nah aku masukin juga brosurnya sendiri gitu. Barijeng dulu mah gitu ya. Belum punya motor dibeliin bapak. Nah beli bapak. Tapi aku belum punya helm. Helm juga masih pinjem ke bibi dulu tuh. Iya gitu. Bener-bener perjuangan banget lah. Udah mulai berkembang. Aku beli motor kan. Nah motornya tuh di Begal. Pas pengiriman pas banyak-banyaknya banget. Di Begal. Aku tuh pengalaman motor di Begal tuh dua kali ah. Cuman sekali. Gak kenapa-napa. Aku mah ikhlas aja ya. Aku mah hilang motor langsung malamnya. Posisi gini ah. Aku tuh hilang motor. Posisi baru beres ngerenove kedai. Ngebangun kedai. Bener-bener tabungan gak ada seribu pun. Sepuluh ribu gak ada di ATM. Bener-bener gak ada gitu ya. Tapi aku pas itu tuh kan udah punya karyawan ya ya. Nah si motor itu apa namanya teh. Di Begal. Terus si karyawan merasa bersalah. Sampai keluarganya dateng ke aku. Ini gimana teh Ami. Ya udahlah ibu gak apa-apa. Enggak usah diganti. Tenang aja besok kita beli lagi. Aku bilang besok beli lagi tuh gak ada uang sama sekali ya. Karena aku beres ngerenove. Tapi ucapan adalah doa. Mungkin ya. Karena akunya juga ikhlas. Ke musibahannya gak menuntut apa-apa untuk diganti gitu ya. Seminggu itu bener-bener bisa beli cash langsung. Hasil jualan sebelah ini. Ya dan motornya lebih bagus dari motor yang kehilangan itu. Ya gitu. Dapat uang itu paling besar itu 700. Pas awalan merintis pas udah sebulan. Sebulan merintis itu dari modal 30. Kan berkembang, berkembang, berkembang lagi. Sampai sebulan itu paling besar itu 700 ribu ah. Ya gitu. 700 ribu gak dijajan-jajanin. Asal masal tahun pengen ngembangin bisnis. Terus pengen cita-cita pengen ngebuka kedai. Eh alhamdulillah keputar lagi gitu uangnya. Kalau boleh tahu nih sebagian motivasi aja. Sekarang berapa nih per hari? Per hari itu paling besar itu 10 atau 15 juta. Kalau paling kecil itu paling 7 juta, 4 juta. Paling kecil kalau lagi sepi ya. Kalau lagi sepi. Orang lainnya sepantaran aku main. Udah gak ada kayak gitu-gitu. Semuanya yang aku punya sih ya. Pasti di ke orang tuain. Terutama kan dulu tuh mama tuh pas masih waktu kecil itu pengen punya rumah yang tingkat dulu tuh. Sampai-sampai mama tuh ke orang lain kayak ke anak kecil. Mama tuh, mama, Bu Eti tuh pengen ini ya. Eh mau ini mau pindah. Katanya mau pindah ke Cirebon. Rumahnya tingkat. Katanya gitu. Itu pas seminggu mau meninggal itu ngomong kayak gitu. Mungkin gak tahu. Udah ada gambaran. Gak tahu apa. Atau Tonde. Mungkin ya kalau kata Sundanya Mayah gitu. Gak tahu apa gitu. Ya pasti kalau misalkan lagi capek. Lagi banyak yang rese gitu ya hari-hari itu. Kadang kan kita. Ih orang mah kalau capek tuh cerita ke mama. Kalau aku kan cuma bisa pedem sendiri gitu kan. Cuman kalau aku mah cerita paling ke orang tua sih ke bapak sih ah. Bapak aku benar-benar welcome banget sih ke anaknya. Jadi aku teman cerita tuh bapak gitu. Ya buat kalian nih yang mau mulai usaha. Misalkan kalian down karena modal. Mentok di modal. Gak perlu modal banyak. Yang penting kemauan sama tekad gitu aja. Karena aku juga kan dari modal 30 ribu bisa berkembang. Asal kita bisa muteran uangnya dengan baik aja gitu sih. Yang pertama kan kita action dulu ya ayah. Yang penting ada kemauan dulu gitu. Jadi kalau misalkan segi memilih ya. Memilih kerja atau punya usaha. Sebetulnya kalau misalkan memilih dari segi mental ya. Segi mental itu kita memilih lebih baik kerja aja lah. Disuruh-suruh doang kan. Terus ngerjain pekerjaan. Sedangkan kalau misalkan usaha itu gimana caranya kita usaha laku. Pertama itu. Terus strategi marketing yang baik itu kayak gimana gitu. Terus ketiga harus ngenyiapin mental. Kalau misalkan ada orang-orang yang rese juga gimana caranya menghadapinnya. Komplainan customer juga kita harus diterima dengan baik kan kayak gimana gitu. Jadi harus nyiapin ke situ juga sih mental yang kuat. Jadi dari segi melangkah keusaha itu. Nekat itu harus punya kemauan. Mental yang kuat. Sama harus cepat-cepat pengen bergerak sih. Jangan mager gitu. Kedai Rembay itu berada di Jalan Ciwoda-Cisarwanagrak, Kabupaten Sukabuki, Kecamatan Nagrak. Nah kalau misalkan kalian nih mau cari yang pedas-pedas, makanan yang pedas, mumet karena macet jalanan dan pekerjaan yang tak kunjung selesai. Nah kalian bisa banget datang ke Kedai Rembay untuk menikmati hidangan-hidangan seblak yang ada di Kedai Rembay. Karena Kedai Rembay itu menjual beberapa varian menu seblak yang benar-benar best seller banget. 100% rempah asli tanpa campuran apapun ataupun AIDA.